selamat siang teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh setelah tadi kita ngobrol tentang gedung sekarang kita akan memasuki ke gedung linggar jati tempat dulu perjanjian linggar jati digelar antara perwakilan belanda dengan perwakilan republik indonesia mari kita masuk nah sebelum masuk disini ada jadwal untuk kapan memasuk mulai memasuki gedung ini kemudian tiketnya juga relatif murah ini juga merupakan wisata pendidikan jadi kalau teman-teman ke kuningan kemudian mampir ke linggar jati kita akan mendapatkan banyak tentang momentum sejarah yang penting di awal kemerdekaan republik indonesia saya sebelum masuk disini ada pak agus sepakman sebelum masuk kita mesti mengisi buku tamu dulu Assalamualaikum bang wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh kita mengisi buku tamu dulu nah setelah masuk baru kita nanti ngajak ngobrol pak agus pak agus bisa hantar saya ke ruangan utama saya pengen pengen bercerita pengen dengar cerita mengenai perjanjian linggar jati perjanjian linggar jati itu tahun berapa pak disini itu terjadi tanggal 11 sampai 13 November 46 pak ya setelah setelah ini ya selam merdeka pak selam merdeka dan setelah Belanda melakukan agresi ya militer ya iya agresi militer Belanda kan kalau nggak salah Juli Agustus tahun 47 ya betul nah ini ruangannya ya disini ada nah ini sebetulnya makat perundingannya pak ya makat perundingannya nah ini yang sebelah timur nih perwakilan dari delegasi Indonesia nah ini ada 4 orang yang diketulih Sultan Syahrir di Sultan Syahrir ya iya nah ini anggotanya si Santo Tito Proyuk Dr. Anand Kapoghani dan Mr. Muhammad Rum nah itu yang sebelah barat dari Belanda juga ada 4 orang nah itu yang diketulih Profesor Insinyur Semerhon anggotanya Fanful, Debur, dan Panmuk kemudian satu orang ini penengah-penengah dari Inggris oh ada penengahnya dari Inggris ya terus disini ada beberapa tokoh nih ini sebagai apa disini nah itu pencatat pak atau notulainya oh notulainya nah itu kebetulan semuanya nah itu ada Dr. Lemena Sudarsono Amir Syafuddin dan Ali Budiarjo semua polongan-polongan besar semua ya mereka memiliki kontribusi dalam perkembangan kemerdekaan ya setelah itu ya terus ini ada ada kursi ini kursi asli nah ini kebetulannya ini masih sama pak mas aslinya cuma ini kulitnya sudah mengalami renovasi kalau kayu sama besinya masih sama mas aslinya bentuknya seperti ini ya iya betul dulu ini para delegasi kalau istirahat duduk disini mungkin ini ruang tamu pak ya nah terus dari market kita langsung ke ruangan ini ruangan utamanya ya nah ini ruangan utama pak seperti ini yang tadi gambaran yang gambaran di sana nah ini untuk nutul selain 4 orang ini Dr. Lemena Sudarsono Amir Syafuddin dan Ali Budiarjo ini Dr. Sudarsono itu bapaknya Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono dalam sejarahnya itu dia sebenarnya pernah memproklamasikan kemerdekaan Indonesia sebelum kemudian ada Mr. Sarifuddin oh mereka masih kompak ini ya antar Sudarsono Ali Budiarjo Dr. Lemena dengan Mr. Sarifuddin ini masih kompak ya setelah kemerdekaan mereka berpisah nih masing-masing mengikuti aliran politiknya kemudian oh disini tadi nah ini prudensi ini seperti ini yang sepatu timur untuk Indonesia ini 4 orang oh Indonesia disini yang sudah sama apa ya Sertan Sahrir Sertan Sahrir kemudian Sertan Sertori Tepojo untuk kebukani dan Mr. Mohamad Rum Mr. Mohamad Rum disini ini delegasi Indonesia jadi berada di sebelah timur timur kemudian kemudian dari belakang ini sebelah baratnya yang oh sebelah barat ini nah ini yang diketuai oleh Profesor Insinyur Semerhon 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 nah ini yang ini dia mewakili Belanda waktu itu dari Belanda ketua delegasi Belanda anggotanya Vanpoo Debur dan Panmuk kalau Panmuk itu yang dia mengimpin agresi ke Indonesia ya makanya ada istilah dikenal dari Panmuk pasca perundingan Lijar Jati kalau misalnya kemudian moderatornya atau yang sebagai penengah itu dari Inggris ya namanya Lor Kiren Lor Kiren dari Inggris itu selama tiga hari ya selama tiga hari Pak dan selama selama tiga hari itu semua pradias itu nginep disini semua nanti kami tunjukkan ke kamar-kamarnya tapi sebelum ke sana nanti ada berapa hasil dari perjanjian Lijar Jati keseluruhan itu menelaskannya itu ada semuanya ada 17 pasal ya yang intinya ada tiga yang pertama itu Belanda mengakui secara depakto dengan meliputi wilayah kekuasanya adalah Pulau Jawa Sumatera dan Madura kemudian yang keduanya untuk pembentukan negara serikat dan yang ketiganya negara serikat akan membentuk Uni Indonesia Belanda yang salah satu ketuanya itu ratu dari Belanda dari Belanda jadi waktu itu Belanda mengakui kedaulatan RI atas Jawa Sumatera dan Madura tapi secara de facto pada saat ini karena dijelaskan secara de facto kalau secara diurunya memang belum ya belum Pak nah di ruangan ini juga ada beberapa foto-foto yang bersejarah yang menggambarkan perjanjian perjanjian lingkar jati ketika itu ini foto ini pada saat penandatangan di tempat tinggal Sultan Sarin ini Sultan Sarin dengan saya dengan ini wakil dari Belanda wakil dari Belanda Belanda atau Lord Killen bukan wakil dari Belanda tapi Sultan Sarin tidak tidur di sini Pak Sultan Sarin tidak tidur di sini beliau tidurnya di tempat tinggal sementara yang bertempat di bawah sana di belakang hotel lingkar jati tidak jauh dari sini iya nah Bung Karno juga pernah datang Pak Karno hadir cuma satu jam sebelum perundingan dimulai Pak Karno juga tidak ikut perunding di sini karena sudah dikasih mandat ke Sultan Sarin jadi Bung Karno mungkin hanya memberikan semacam sambutan saja beliau langsung pergi lagi ke Jogja tidak sempat menginap di sini ini juga ada foto ini ketika perjanjian ditandatangani hasilnya tahun 47 kemudian ini ini suasana perjanjian ketika itu ya bukan ini ada foto foto kalau ini ada juga foto-foto yang menyeratkan sejarah beberapa penting dari sejarah ada foto Sultan Sahrir pada saat sidang Komite Nasional Indonesia Pusat di Malang pada bulan Februari 1947 itu foto yang menjadi ikon juga mengenai Sultan Sahrir kemudian juga ada juga di sini pidato Sultan Sahrir di Balai Agung di Jakarta jadi setelah kemerdekaan mungkin ya karena setelah kemerdekaan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta itu menunjuk Sultan Sahrir sebagai Perdana Menteri oh di sini lebih banyak foto-foto bergabar Sultan Sahrir karena memang di sini menjadi pimpinan delegasinya ini juga ada foto Sultan Sahrir ini ini waktu di tempat tinggal Sultan Sahrir mungkin yang ini kalau yang ini saat berlaksudnya perundingan tahun 1946 ini seperti ini ini suasana pada saat perundingan berlangsung ini ini ada pasukan pengaman ini suasananya seperti ini sebenarnya tidak jauh beda ya dengan bangunan yang sekarang seperti ini ini ketua delegasi Belanda Mr. Sermenon Sermenon oh dia datang disambut oleh Haji Agus Salim salah satu pahlawan nasional kita juga kemudian ada foto-foto banyak kan foto yang menarik di sini ini ada foto setelah penandatanganan gencatan senjata ini sama ini sama masih di disini juga ini tempat yang berbeda ya tetap antara wakil Belanda dengan wakil Indonesia Sutan Sari Sutan Sari memang khas orangnya kecil tapi pemikirannya besar kalau sekarang banyak orang besar pemikirannya kecil kalau Sutan Sari dulu salah satu orang yang kecil tapi pemikirannya besar nah kemudian foto-foto di sini ya yang menarik lagi ini Lord Dylan oh ini sedang konsultasi ya mungkin ya sedang konsultasi sebelum masuk ke perjanjian jadi sebelum ada perjanjian sudah ada konsultasi dulu ya nah perjanjian ini merupakan puncak dari hasil perundingan sebelumnya yang sifatnya masih unofficial atau tidak resmi ya terus jalur linggar jatuh ini apa ini cerita tentang apa ini ini sama Pak tempat liman sama dekat ini foto juga ketika romboman juga si Belanda hadir di sini ya tapi datang ke sini itu menggunakan pesawat udara yang bisa mendarat di di lautan ya ya nah itu dari Jogja dan Jakarta ke Cirebon naik kapal udara yang bisa mendarat di laut tadi yang foto di sana coba fotonya ada yang sebelah sini Pak ya oh ini iya nah ini fotonya oh iya ini foto pesawat udara ya nah ini dari Jogja dan Jakarta ke Cirebon naik kapal ini oh naik kapal ini turun nah ini standar di laut di Cirebon di atas air di pelebuhan Cirebon terus diantar dari Cirebon ke sini naik kendara noda 4 yang ini oh naik kendara ke linggar jatuh ini mereka sedang turun ya di pelebuhan Cirebon 11 November dua hari sebelum perundingan di dolar ya demikian tadi cerita mengenai perjanjian linggar jati salah satu perjanjian atau momentum sejarah yang sangat penting yang menjadi penanda dari perjalanan perjalanan bangsa ini menuju kemerdekaan dan setelah kemerdekaan 45 memang ada banyak peristiwa sejarah yang kemudian nanti berakhir pada tahun 49 ketika Komisi Meja Bundar berisi pengakuan Belanda atas kedaulatan seluruh wilayah Indonesia yang sekarang demikian laporan saya dari gedung ruangan gedung tempat berlangsungnya perundingan linggar jati pada tahun 1947 terima kasih tahun 1946 terima kasih kita ikuti nanti penurusan saya di bagian-bagian lain yang lebih menarik dari gedung linggar jati terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih